Dijelaskan Pak, kemacetan long weekend mungkin kali ini seperti apa Pak? Untuk kemacetan long weekend kali ini cukup hebat, dimana kemarin hari minggu terjadi kemacetan yang cukup parah, sampai dengan malam hari. Kemudian tadi pagi kami putuskan untuk one way, Torekaya Selalu Lintas satu arah, dari arah puncak menuju Jakarta lebih pagi, pukul 06.30 sampai tadi 15.00. Ini disebabkan oleh apa sih Pak? Kalau hambatan kemarin itu disebabkan oleh pelimbungan, lambungan-pelambungan baik roda 2 dan roda 4, tapi lebih didominasi oleh roda 2, dimana ketika kita pelaksanaan one way, satu arah dari atas ke bawah, dari puncak ke arah Jakarta, arus yang kita dorong masih cukup tebal. Kemudian yang turun juga tebal, akhirnya ketemu di satu titik, mengakibatkan penumpukan. Bisa dibilang ini yang terparah nggak sih Pak dari long-in biasanya Pak? Ya betul, ini semenjak saya di sini, ini yang terparah. Terus dibilang untuk kemacetannya berlangsung berapa lama Pak? Kemacetan berlangsung di atas 10 jam, memang kita sudah upayakan dari jam 11 siang, tetapi memang baru terurai di jam 12 malam. Ada berapa kendaraan dan jenis kendaraannya apa saja yang menuju ke puncak kemarin? Kendaraan cukup variatif, didominasi oleh roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk arus dari Jakarta ke puncak ditutup dari kapan Pak? Dari tadi pagi, kita sudah tutup. Dari 06.30 sudah kita tutup, karena kita pelaksanaan rekaya saluritas dari puncak ke arah Jakarta. Jadi sudah dilakukan one way turun ke bawah ya Pak? Itu gimana Pak? Masih tetap ada yang bergerak juga itu Pak? Alhamdulillah, untuk pendorongan tadi tidak berlangsung lama, berarti memang sudah banyak wisatawan yang pulang, kemudian tadi kita juga penormalan dari pukul 15.00, juga sampai sini tidak terlalu lama, hanya waktu 1 jam setengah. Oke, langkah saja Pak Pak sudah dilakukan Pak? Selain one way, ada mungkin dorongan ke-2 Pak? Ya, untuk yang dilakukan adalah kanalisasi, yang pertama, kedua, kami meminta bantuan Polres dan instansi terkait. Total jumlah personil yang dilibatkan saat ini sampai dengan 300 personil, hubungan baik dari Polres atau lantas sendiri, kemudian instansi terkait baik OPP, BISUP, dan TNI. Ada berapa pos juga Pak mungkin untuk mengontrol juga? Untuk pos, ada pos polisi, ada 8 pos di atas, semua terisi, kemudian juga titik-titik hambat juga diisi oleh seluruh anggota. Mungkin Pak wisatawan ada yang sampai meninggal itu seperti apa sih Pak? Untuk wisatawan yang meninggal, kami sudah cross-check, ternyata memang meninggal ketika selesai pewisata di Argo Wisata Gunung Mas, ketika ingin kembali pulang, merasakan pusing dan sesak nafas, ketika dievakuasi ke masjid, meninggal di masjid. Itu banyak spekulasi Pak, ada yang bilang karena meninggalnya karena kemacetan lah, ada yang bilang karena mungkin belum capean, seperti apa sih Pak? Ya itu yang kami dapat informasi adalah yang bersangkutan memiliki riwayat sakit. Berarti meninggalnya pas dibawa ke titiknya Pak ya? Ya, jadi memang meninggalnya masih di area gunung Mas. Oh belum keluar kemacetan belum ya Pak? Selain itu mungkin ada korban lainnya Pak, terkait kemacetan itu sendiri ada korban nggak sih? Tidak ada. Bumisi di korban di daerah? Di Jakarta. Tepatnya di Jakarta mana? Di Jakarta Timur. Cipain bentar nggak ya Pak? Kurang lebih ya. Untuk usia sendiri Pak, lakilnya atau perempuan? Perempuan usia 56 tahun. Berarti sana sama keluarga siapa aja dia Pak? Kami dapat informasi rombongan, itu sanak saudara dan keluarga. Kerempuan sendiri dibawa ke Jakarta pas kapan Pak? Kami mendapatkan info dari teman media itu pukul 11 malam. Langsung kami cross check ke lokasi. Memang benar adanya, adanya wisatawan yang meninggal dunia. Karena sudah disolatkan, kami izin dengan keluarga untuk membantu ambulans dan pengawalan sampai dengan pintu tol arah Jakarta. Oke, kemarin ada kesulitan nggak sih Pak? Karena kan arusnya cukup tebal dan melewati. Ya, untuk... Makanya kami bantu pengawalan agar lebih mudah untuk keluarga untuk bisa kembali ke rumah duka. Nah, evakuasi sendiri seperti apa Pak? Untuk evakuasi karena sudah selesai ya tinggal diangkat ke ambulans. Berarti dimandikan dan disolatkan di atas ya Pak ya? Betul. Pak, setiap long weekend bisa dibilang kan selalu macet. Ada nggak sih kejadian seperti ini Pak? Apa mungkin selalu ada kah? Untuk kejadian meninggal dunia, selain laka baru kali ini. Dan ini pun kecelakaan murni karena sakit. Karena mau punya riwayat ya Pak ya? Boleh apa minta himbohon ke masyarakat kalau untuk tidak cukup destinasi Puncak dulu karena mungkin jalan lagi cukup air? Untuk destinasi Puncak silahkan melaksanakan wisata ke Puncak. Kami, Pores Bogor, khususnya Satlantas Pores Bogor siap membantu, siap menjaga para wisatawan yang melaksanakan Puncak. Kalau untuk jalur ke atas kapan akan dibuka Pak? Ini sudah dibuka. Sudah dibuka hari ini. Sekarang kalau di sekarang sudah normal kembali ya Pak? Ya. Tadi selesai 16.30, sudah penormalan dari Cawi, sekarang sudah dibuka dari Aras Pohon. Berarti bisa dibilang kalau besok sudah mulai aktif seperti biasa? Ya, sudah mulai normal. Pelai hari ini pun udah normal. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak.